Gimana sih cara untuk si agama dan Pancasila ini di Indonesia gak mengunculkan polemik yang terus-terusan gitu loh Pak Oke, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila Karena Pancasila itu adalah prinsip-prinsip yang memungkinkan seluruh agama itu hidup Justru disitulah yang memungkinkan perdamaian dalam kondisi bangsa yang beragam Tanpa adanya itu, maka setiap agama itu tentu akan muncul pertentangan-pertentangan bahkan berujung konflik Jadi sebenarnya justru Pancasila itulah yang memungkinkan hubungan yang semesra-mesranya di antara seluruh agama Tidak ada polemik gitu ya Nah, Pancasila menjadi polemik itu biasanya pada orang-orang yang tertutup tadi itu Pada orang-orang yang memang tidak terbiasa bergaul bersentuhan dengan yang lain Mereka merasa bahwa kalau hidup dengan tatanan Pancasila itu Itu seperti mengkhianati agama gitu ya Mengkhianati Islam misalnya orang Islam gitu ya Padahal tidak seperti itu Pancasila itu tidak bicara isi dari agama, tidak Pancasila itu hanya bicara sisi moralnya saja Moralnya adalah bagaimana kita hidup berdampingan dengan agama lain Dari sisi itu saja gitu Soal sholatnya, soal misa gitu ya Soal salawat, soal rosario atau ibadah yang lain Itu urusan agama masing-masing gitu Pancasila tidak mengurusi itu Pancasila hanya mengurusi payungnya gitu ya Dimana dengan payung itu semua bisa berlindung Seluruh agama itu bisa hidup dengan damai gitu ya Kalau tidak ada itu pasti Justru akan muncul pertentangan terus-menerus gitu Jadi ya perlu waktu lah Suatu saat pada ada apa Jika rasionalitas manusia Indonesia itu sudah baik Tentu akan ada kesadaran bahwa Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama sebenarnya gitu ya Dan Pancasila justru yang memungkinkan Setiap pemeluk agama itu beribadah dengan aman, damai, tenang gitu ya Oke silahkan ada yang lain, Juan tadi Terima kasih ya Terima kasih